Kasus teror penembakan di lapas kelas 2A Pekanbaru yang dilakukan oleh orang tidak dikenal pada ahad lalu hingga kini masih misterius. Untuk mengungkap pelakunya, pihak kepolisian dari Resort Kota Pekanbaru bersama Unit Inafis Polresta Pekanbaru kembali melakukan olah tempat kejadian. Dalam olah TKP ulang, dengan menggunakan metode benang, pihak kepolisian dapat menentukan jarak pelaku melakukan aksi penembakan. Selain itu, dalam olah TKP ulang, petugas kepolisian kembali menemukan proyektil peluru. Kita temukan serpihan baru, serpihan anak peluru, kemudian kita memapping kembali dari pecahan lubang peluru di kaca dengan titik dimungkinkan pelaku itu berada dengan menggunakan metode sinar laser dan tali. Dari situ kita bisa menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh pelaku apakah menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian langkah berikutnya, kami tetap melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melakukan pendalaman terhadap CCTV-CCTV, guna membantu pemuka PP. Seperti berita sebelumnya, lapas kelas 2A pekan baru diberondong tembakan oleh orang tidak dikenal. Akibat penembakan tersebut, ruang layanan publik mengalami rusak di bagian kaca, pelafon hingga dinding. Devi Hendrawan dan Danata melaporkan.